Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai oleum Untuk mengetahui apa sih yang dimaksud dengan oleum Mari kita lihat pengertian dari oleum Oleum adalah simplicia yang berasal dari minyak Berupa minyak asiri atau minyak lemak Yang berasal dari tanaman atau hewan Ada pun simplicia oleum yang nanti akan kita pelajari Jumlahnya ada 29 macam oleum Nah untuk bagian ini nanti kita bagi menjadi 3 bagian Untuk bagian pertama nanti kita akan bahas 10 jenis oleum Di antaranya ada oleum anisi Oleum arakidis Oleum aurantii Oleum kakao Oleum kayu putih Oleum kananga Oleum karkaridis Oleum karyopili Oleum sinamomi Dan oleum citri Oleum yang pertama yaitu ada oleum anisi Memiliki nama lain minyak adas manis Berasal dari tanaman Pimpinela anisum atau Pimpinela ferrum Berasal dari keluarga Apiacee Minyak adas manis ini memiliki zat berkhasiat Minyak adas manis ini memiliki zat berkhasiat berupa anetol, metal kafikol, anisaldehide, dan terpen Kemudian minyak adas manis ini Minyak adas manis ini dapat digunakan sebagai obat batu Perangsang peristaltik pada mulas Ada pun cara perolehannya Minyak adas manis ini termasuk minyak at siri Yang diperoleh dengan penyulingan uap buah yang masak Pemeriannya berupa cairan tidak berwarna atau kuning pucat Membias cahaya dengan kuat Bau khas aromatik Rasa khas agak manis Jika sejuk menghaplur Ada pun penyimpanannya Yaitu dalam wadah tertutup rapat Berisi penuh Terlindung dari cahaya Jika menghaplur sebelum digunakan Itu harus dipanaskan hingga mencair Ada pun sediaan Dari minyak adas manis Itu yang pertama ada Benzoisi OBI Tinctura Kemudian ada Ammonii Anisi Spirituosa Dan yang ketiga ada Posio Alba Nah ketiga sediaan ini Bisa dilihat formulanya Di formularium nasional Kemudian yang kedua Ada oleum arasidis Memiliki nama lain Minyak kacang atau peanut oil Berasal dari tanaman asal Arasis hipogea Familinya leguminose Minyak kacang Ini memiliki zat berkhasiat Berupa gliserida Dari asam linoleat Kemudian mengandung linoleat Asam palmitat Asam hipogeat Asam linoleat Asam linoleat Asam linoleat Asam arakidat Dan pemerasan biji Yang telah dikupas Kemudian dimurnikan Ada pun pemeriannya Berupa cairan berwarna kuning pucat Bau khas lemah Dan rasa tawar Penyimpanannya Dalam wadah tertutup Baik dan terisi penuh Ada pun sediaan Yang mengandung Minyak kacang Itu ada Yang pertama Methylis salisilatis linimentum Dan yang kedua Ada peruviani emulsum 2 Nah kedua sediaan ini Dapat dilihat Di formularium nasional Kemudian yang ketiga Ada oleum aurantii Memiliki nama lain Minyak jeruk manis Berasal dari Tanaman Citrus sinensis Keluarganya Rutase Minyak jeruk manis Memiliki zat berkhasiat Berupa Delimonen Kemudian Campuran sitral Dan sitronelal Ada pun kegunaannya Yaitu digunakan Sebagai obat Bronsitis menahun Dan bahan Pewangi Cara memperolehnya Yaitu Minyak Atsiri Diperoleh dengan Pemerasan Kulit buah Terluar Yang masak Dan segar Jadi Minyak jeruk manis Atau oleum aurantii Ini Merupakan Minyak Atsiri Ada pun Pemeriannya Berupa cairan kuning muda Atau coklat Kekuningan Bau khas Aromatik Kerasa khas Penyimpanannya Dalam wadah Tertutup rapat Berisi penuh Dan terlindung Dari cahaya Kemudian Yang keempat Ada oleum kakao Memiliki nama lain Lemak coklat Berasal dari Tanaman Teobroma Kakao Familinya Sterkuliacee Nah Lemak coklat ini Memiliki Zat berkhasiat Berupa gliserida Dari asam Sterat Asam Palmitat Kemudian ada Asam oleat Dan asam Laurat Ada pun Kekunaannya Yaitu Dikunakan Sebagai Bahan Tambahan Obat Cara Memperolehnya Lemak Diperoleh Dengan Cara Pemerasan Panas Biji Yang telah Dihilangkan Kulit Bijinya Dan telah Dipanggang Biji yang dipanggang Digiling dengan Penambahan Na Karbonat Lalu Diperas Selagi Masih Panas Pemeriannya Lemak coklat Ini merupakan Lemak padat Berwarna putih Kekuningan Bau Khas Aromatik Rasa Khas Lemah Agak Putih Pada Suhu 25 Derajat Celcius Penyimpanan Dalam Wadah Tertutup Ada Pun Sediaan Yang Mengandung Lemak Coklat Atau Olium Kakao Itu Ada Aminopilin Supositoria Bisa Dilihat Formulanya Di Formularium Nasional Kemudian Ada Bibaze Supositoria Dan Bisakodil Supositoria Kemudian Yang Kelima Ada Minyak Olium Kayu Putih Memiliki Nama Minyak Kayu Putih Berasal Dari Tanaman Melaleuca Leucadendra Dan Melaleuca Minor Keluarganya Myrtase Minyak Kayu Putih Ini Memiliki Jat Berkhasiat Berupa Sineol Atau Kayu Putol Terpinol Bebas Atau Sebagai Ester Dengan Asam Cuka Mengandung Asam Mentega Dan Asam Valerat Ada pun Kegunaannya Digunakan Sebagai Obat Gosok Pada Sakit Encok Dan Rasa Nyeri Lainya Cara Memperoleh Minyak Kayu Putih Minyak Kayu Putih Ini Adalah Minyak At Siri Yang Diperoleh Dengan Penyulingan Uap Atau Penyulingan Air Ada pun Pemeriahnya Berupa Cairan Tidak Berwarna Berwarna Kuning Atau Hijau Bau Khas Rasa Aromatik Dan Pahit Penyimpanan Dalam Wadah Tertutup Baik Ada pun Sediaan Yang Mengandung Minyak Kayu Putih Itu Ada Balsamum Rubrum Kemudian Ada Methilis Salicylatis Linimentum Dan Ada Timoli Solusio Aromatise Ketikanya Bisa Dilihat Di Formularium Nasional Kemudian Yang Keenam Ada Olium Kananga Memiliki Nama Lain Minyak Kenanga Berasal Dari Tanaman Kanangium Odoratum Keluarganya Anonase Minyak Kenanga Memiliki Zat berkhasiat Utama Atau Isi Berupa Alkohol Dengan Ester Yaitu Methilbenzoat Kemudian Linalool Dan Terpineol Ada Kegunaan Minyak Kenanga Digunakan Sebagai Zat tambahan Dalam Parfum Pemerianya Minyak Cair Warna Kuning Muda Baunya Khas Sangat Harum Ada Cara Memperolehnya Yaitu Dengan Penyulingan Uap Bunga Yang Segar Dan Belum Mekar Kemudian Yang Ketujuh Ada Oleum Karkaridis Memiliki Nama lain Minyak Ikan Hiu Berasal Dari Karkaris Kemudian Juga Bisa Dari Silosilium Dan Zigena Keluarganya Belum Diketahui Minyak Ikan Hiu Memiliki Zat berkhasiat Utama Atau Isi Berupa Vitamin A Adapun Kegunaannya Sebagai Sumber Kalori Dan Pengobatan A Vitaminosis A Dan D Pemeriannya Berupa Minyak Cair Warna Kuning Sampai Keemasan Baunya Khas Tidak Tengi Dan Rasa Manis Ada Cara Memperoleh Minyak Ikan Hiu Ini Merupakan Minyak Lemak Yang Diperoleh Dari Hati Yang Segar Atau Yang Tersimpan Baik Dan Telah Dibebaskan Dari Lemak Padatnya Dengan Jalan Penyaringan Pada Suhu 5 Derajat Celcius Ataupun Penyimpanannya Dalam Wadah Tertutup Baik Kemudian Yang Kedelapan Ada Olium Karyopili Memiliki Nama Lain Minyak Cengkeh Atau Clove Oil Berasal Dari Tanaman Eugenia Karyopilata Keluarganya Mirtase Minyak Cengkeh Memiliki Zat Berhasiat Berupa Eugenol Dan Asteil Eugenol Kegunaannya Sebagai Zat Tambahan Dalam Parfum Ada Cara Memperolehnya Minyak Cengkeh Merupakan Minyak Atsiri Yang Diperoleh Dengan Penyulingan Uap Atau Penyulingan Air Dari Kuncup Bunga Yang Telah Dikeringkan Pemerian Cairan Tidak Berwarna Atau Kuning Pucat Jika Disimpan Atau Terkena Udara Semakin Tua Dan Semakin Kental Penyimpanannya Dalam Wadah Tertutup Baik Terisi Penuh Dan Terlindung Dari Cahaya Ada Sediaan Dari Minyak Cengkeh Itu Adalah Oleum Risini Aromaticum Dan Balsamum Rubrum Formula Bisa Dilihat Di Formularium Nasional Kemudian Yang Kesembilan Ada Oleum Sinamomi Memiliki Nama Lain Minyak Kayu Manis Berasal Dari Tanaman Sinamomum Zailanikum Keluarganya Laurace Memiliki Zat Berkhasiat Berupa Sinamaldehida Dan Eugenol Kegunaan Dari Minyak Kayu Manis Ini Dikunakan Sebagai Obat Gosok Obat Mulas Dan Pengawet Sirup Cara Memperolehnya Minyak Kayu Manis Ini Merupakan Minyak Atsiri Diperoleh Dengan Penyulingan Uap Atau Penyulingan Air Dari Kulit Batang Dan Kulit Cabang Pemerianya Berupa Cairan Warna Kuning Atau Merah Kecoklatan Bau Dan Rasanya Khas Adapun Penyimpanannya Dalam Wadah Tertutup Rapat Terisi Penuh Terlindung Dari Cahaya Dan Di Tempat Sejuk Adapun Sediaan Yang Mengandung Minyak Kayu Manis Itu Ada Oleum Iecoris Emulsum Ada Balsamum Rubrum Dan Oleum Risini Aromaticum Formulanya Bisa Dilihat Di Buku Formularium Nasional Kemudian Yang Kesepuluh Itu Ada Oleum Citri Memiliki Nama Lain Minyak Jeruk Atau Lemon Oil Berasal Dari Tanaman Citrus Lemon Keluarganya Rutase Minyak Jeruk Ini Memiliki Zat Berkhasiat Utama Atau Isi Berupa Citral Kemudian Delimonen Dan Vlandrin Dimana Kadar Aldehida Jumlahnya Dihitung Sebagai Citral Dan Jumlahnya Tidak Kurang Dari 3,5% Ada Kegunaan Dari Oleum Citri Atau Minyak Jeruk Itu Adalah Untuk Obat Batuk Kemudian Perangsang Peristaltik Pada Mulas Dimana Pemeriannya Berupa Cairan Berwarna Kuning Pucat Atau Kuning Kehijauan Bau Khas Aromatik Rasa Pedas Dan Agak Pahit Minyak Jeruk Ini Merupakan Minyak Aciri Yang Diperoleh Dengan Cara Pemerasan Perikarp Segar Yang Masa Atau Hampir Masa Penyimpanan Dalam Wadah Tertutup Rapat Terisi Penuh Dan Terlindung Dari Cahaya Serta Disimpan Di Tempat Sejuk Nah Mungkin Sekian Dulu Materi Olium Bagian Satu Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Ada Yang Belum Jelas Silahkan Langsung Ditanyakan Melalui WA Atau Telegram Sebelumnya Saya Ucapkan Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Sekian Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima